hai oke ya jadi video kita kali ini kita main anima sen lagi dan akhirnya kalian bisa lihat nih gua udah ngedapetin jotaro overhaven pak ya akhirnya gila sumpah ini empat hari ini pak kalau kalian mau tahu gua gerinding 4 hari ya walaupun enggak non-stop sih kayak misalkan kalau gua lagi kosong ya gua main story gitu kan sampai gembo 28.000 lihat ini ntar gue rencana gue pengen ngumpulin 100.000 sebuah gajah siapa tau dapet mask gitu kan atau si mesh namanya mesh kesini ya jadi ya oke sekarang kita akan melihat si jotaro ini by the way gua gak ngerti nih jotaro gua kenapa gua udah leveling ya tapi dia mentok di 69 juga tau kenapa deh gua udah main story yang nightmare itu dia mentok cuma sampe 69 gua gak tau kenapa dah kalau kalian tahu kalian komen di bawah aja baru disini gua enggak ada enggak ada teknik yang bagus-bagusan saya tekniknya cuman skop doang aja ya jadi tekniknya cuman skop dan ke dia juga skill 3-nya belum terbuka semua baru dua doang baru 20 free damage sama minus 2 SPA jadi ya antar attack speednya bakal lebih cepet walaupun cuma min cuma dua persen doang sih berkurangnya ya tapi ya lumayan oke sekarang kita langsung aja nyoba si jotaro even of heaven di infinite oke kita nyoba di infinite temen-temen ya let's go ya oke bentar lagi udah mau kelar nih si speed toggle by the way kalian tahu unit baru kan yang ini dia barusan dinerf lagi Pak kalau kalian tahu kemarin tuh dia DMG kalau nggak salah awal-awal tuh 6.000-an ya 6.000-an sekarang jadi 3.000 hilang setengah dan nge-spawnnya juga kemarin cuma 450 kalau nggak salah sumpah baru kemarin Pak bukan nge-grand malem-malem kan itu dia harganya masih 450 tahun ya sekarang jadi 600 ya emang nih se-op apa sih si bobak ini sampai dinerf dua kali anjir ya kalian bisa lihat tak dinerfnya dua kali Pak dia padahal cuma leper terong Jok lihat tuh literally leper terong anjir hahaha gua nggak ngerti tapi ya ya sudah lah masih menurut gua masih oke sih masih oke masih lumayan oke nih dipakai buat awal-awal ya gua cuma pakai dia doang sumpah dari awal gitu kalau gua main nightmare juga gua cuma pakai dia doang gitu kan awal-awal karena ya murah teknik kenceng air unit nge-slow lagi attack speed kenceng lagi gila ini bobak the best bad ini sumpah oke ya gua kelarin speed wagon dulu abis itu baru kita langsung ke Jotaro overhaven oke let's go kita langsung aja nyobain Jotaro overhaven ini by the way Jotaro masih level 69 ya seperti yang kemudian tadi nge-stuck gua nggak tahu gimana caranya pak uh gila tergalah so awal-awal damage udah 17.000 gila emang nih unit-unit ultimate luar biasa guys ya awal-awal keluar langsung 17.000 walaupun attack speednya 6 ini harusnya 6 ya ini karena gua tadi ada dari skill 3 minus 2% jadi dia 5,8 tapi harusnya 6 dan ya attacknya mungkin kalau misalkan kalian levelnya mentok ya 20ribuan lah ya iya nggak sih harusnya segitulah ya dan itu gila banget sih awal-awal loh early unit 20ribuan itu oke kita langsung aja naikin dia ya dia cuma punya 5 upgrade sedikit upgrade sedikit buat temen-temen ya cuman lima cuman lima doang ya langsung aja update yang pertama kan bisa lihat disini dia ada mesinnya jadi 26.000 dan range-nya jadi 15 oh by the way kalau kalian perhatiin ya dia range kecil kan tapi circle AOI nya gede banget lihat tuh ya nggak bahkan circle AOI dia itu lebih gede daripada daripada range dia sendiri jadi kalau misalkan kalian bikin dia jadi kayak closest itu dia seakan-akan kayak ini Pak kayak kayak AOI gitu kan dan gila banget sih dan dia bentar-bentara ini ada play unit kita lihat apakah dia dari awal hybrid sepertinya sih tidak sih setahu gue sih nggak ya tuh nggak kan dia awal-awal nggak hybrid apa dia mungkin nggak hybrid sampai akhir ya hmm ntar kita kita lihat aja oke gua tapi di belakang udah ada udah ada si Bobak aman nih nih Bobok Ope banget gila lihat gak sih 36.000 pak 2 detik loh slow anjir Ope banget oke ya ini kita langsung aja naikin update yang pertama bam update kedua kalian bisa lihat langsung damage-nya jadi 40.000 dan range-nya jadi 19 ya dan tetesnya sama harganya 100 harganya cuma 1500 murah-murah nah ini Pak udah ya next update kan seletik update yang ketiga ya damage-nya jadi 200.000 jauh banget ya jauh banget naiknya jadi 219.000 range-nya juga jadi jauh banget 26,2 tapi attack-nya tentu sama gila nggak sih gokil nggak sih inilah yang kenapa gua suka banget sama jauh taro overreven gitu kan gua bela-belain granny 4 hari betul-betul dia Pak oke 3500 wuh gila circle EOI-nya tambah gede dan obat emang circle EOI-nya tambah gede anjir anjir sumpah nih sedikit OP nih jauh taro overreven nih temen-temen ya bahkan ada yang bilang kalau udah punya Yuta mendingan dapetin jauh taro overreven katanya lebih bagus tapi ya gua nggak tahu menurut kalian kayak gimana komen aja cuy soalnya gua belum dapet Yuta nanti gua rencana pengen dapetin juga sih jadi ya nanti kalian tunggu aja oke ya ini kita langsung aja upgrade yang keempat sekarang ya kalian bisa lihat damage-nya jadi 281.000 dan range-nya masih sama eh range-nya masih sama kan ini menurut gua udah lumayan gede sih lumayan gede ini kalau misalkan kalian skill 3-nya naikin range bisa lebih mantep lagi sebenernya dan range-nya speed-nya masih sama speed-nya sama harganya 6.000 ya udah udah itu doang ya temen-temen ya upgrade terakhir ini kelima dia naikin damage nggak begitu jauh jadi 311 dan range-nya masih sama attack speed-nya pun masih sama jadi ya gitu lah tapi harganya lihat 80.000 kenapa karena di upgrade terakhir itu dia punya jawab itu gila jadi punya the world dia lah ya kita langsung aja oke upgrade yang terakhir 80.000 let's go nah heaven time stop dan ini tahu gua time stop lama banget dan ada animasinya kita coba aja langsung temen-temen ya kita coba coba gila sih langsung mati langsung kok ada yang ada yang ada tim stop sih ummm thats weird thats weird that's weird wait by the way jotaro ini kita bisa taruh berapa tiga gue gila empat empat pak kita bisa taruh empat jotaro anjir dengan damage segini Pak lihat damage-nya gila sih ini 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 broken anjir broken sih menurut gue si Jotaro ini kalian masih dapetin sih, gila bener-bener gila pak, bentar kita akan coba untuk timestopnya lagi, gue gak tau kenapa dia gak berhenti tadi apa mungkin dia berhenti tapi langsung keserang Jotaro jadi mati semua ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi bisa jadi makanya ini ntar gue pengen pengen ini ya, elah dilempar terong sama si bobak anjing ini bobaknya gue hilangin dulu deh jadi ntar kita bisa lihat yang terbang terbang temen-temen ya, tinggal 30 tim lagi-lagi, gue kan taruh bobaknya di belakang bisa ngasih, ini salah satu kenapa gue gak suka yang gue gak suka dari animal stand ya untuk naruh heal unitnya itu kita gak jelas kita bisa taruh mana, kalau kayak AK kan ada kelihatan hijau-hijau gitu kan kalau kayak gini kita gak tau nih padahal heal gitu, tapi kita gak bisa taruh gitu kan aneh kan, itu cuma bisa taruh di belakang nih, bahkan di tempat yang tadi aja gue gak bisa taruh lagi anjir, what is this gue bakal gak bisa naruh di tempat yang sama gitu kan, what is this aneh banget, ini ngebuk atau apa dah what the hell oh my god bentar, gue coba taruh di atas ini maybe bisa, nah bisa kan nih, gue taruh, eh bisa deh gak jelas, yaudah pokoknya gitu lah oke, 33 harusnya udah kelar ya weh, ini kita mentokin dulu kita langsung aja pak mencoba sublutinum sublutinum wah ini kok padain semua nah ini nih nih, langsung aja sublutinum ya 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 no 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 sublutinum sublutinum oke, ke timestop gak? weh, what? kok gak ke timestop sih anjir? wah gue gak ngerti kenapa gak ke timestop? gue gak ngerti, gue gak ngerti gue gak tau ini ngebuk atau apa gue gak tau tapi yang pasti dia ini ngetimestop temen-temen ya dan dia ini ngetimestopnya gak main-main pak 10 detik pak dan semua enemy loh semua enemy yang ada di map itu kesun sama dia gila gak sih? harusnya gitu ya gue gak ngerti kenapa tadi dia gak kesun gue gak ngerti mungkin bug atau apa tapi yang pasti dia ngetimu 1 map ya selama 10 detik damn bro 10 detik loh guys gila sih udah gitu blessingnya juga bagus lagi apalagi yang membuat kalian tidak ingin mendapatkan Jotaro of Heaven gitu walaupun emang iya sih dapetinnya susah gitu bukan susah sih lama grindingnya lama ininya sih gampang temen-temen ya cuma lama gitu karena change-nya setahu gue cuma 0,5 0,5% jadi lumayan lumayan langka lumayan langka emang gue aja 4 hari baru dapet gitu kan so ya itu dia untuk Jotaro over Heaven temen-temen ya thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir like jika suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika mau gak usah di subscribe kita kembali lagi temen-temen di video itu deh bye-bye cok no I won't run no I won't run Bye-bye 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 Terima kasih.